Intro Bertemu kembali dengan saya Fajar Julian Syah Pada kanal Youtube Guru BK Zaman Now TV Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas Perihal Kecerdasan Majemuk Kecerdasan didefinisikan sebagai kemampuan belajar Dari pengalaman dan ilmu Untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan Dan tentu saja Tolak ukur kecerdasan tidak hanya dinilai dari kecakapan logikanya saja Tetapi juga bisa dari kemampuan lainnya Yang biasa disebut sebagai Kecerdasan Majemuk Teori Kecerdasan Majemuk pertama kali dilontarkan oleh Howard Gardner Seorang profesor dan psikolog dari Universitas Harvard Dalam bukunya yang berjudul Frames of Mind The Theory of Multiple Intelligences Pada bukunya Gardner mengemukakan bahwa setiap manusia memiliki 8 kecerdasan berbeda Yang mencerminkan berbagai cara berinteraksi dengan dunia 8 kecerdasan tersebut terdiri atas 1. Kecerdasan verbal linguistik 2. Kecerdasan logis matematis 3. Spasial visual 4. Kinestetik 5. Musikal 6. Intrapersonal 7. Interpersonal Dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis Dan kita akan membahas satu persatu kecerdasan-kecerdasan tersebut Dan jangan lupa subscribe Kanal Guru Bekazamano TV Agar konten-konten seperti ini semakin bermanfaat untuk orang banyak Ya sudah siap menyimak Yang manakah kamu dari 8 kecerdasan berikut? Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik Kecerdasan verbal linguistik melibatkan kemampuan berbahasa Melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata Serta tentu saja menggunakan bahasa dengan benar Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan ini Kuat dalam bidang bahasa tentu saja Mudah mengingat informasi verbal dan tertulis Dan juga suka menulis, juga membaca Dan ini yang paling penting, jago, debat, dan pidato Dan suka melontarkan humor-humor yang ternyata lucu Dan bisa menjelaskan sesuatu dengan baik Apakah ini kamu? Kedua adalah kecerdasan logika matematika Yang merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah Seseorang dengan kemampuan ini dapat berpikir dan menyusun solusi Atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal Juga senang angka, urutan, logika, serta keteraturan Ia juga mengerti pola hubungan dari sesuatu Ia juga mampu melakukan proses berpikir baik deduktif dan induktif Dimana proses berpikir deduktif artinya adalah cara berpikir dari hal yang besar kepada hal yang kecil Sedangkan proses berpikir induktif adalah kebalikannya Yaitu berpikir dari hal yang kecil kepada hal yang besar Profesi yang sangat membutuhkan keterampilan ini Biasanya terdiri dari insinyur, ilmuwan, ekonom, akuntan, atau detektif Dan juga tentu saja para anggota profesi hukum Karena diperlukan berpikir secara logis Dan tentu saja profesi yang membutuhkan keterampilan ini Ini salah satunya adalah software developer Tiga, kecerdasan visual spasial Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan dunia spasial secara akurat Visual artinya gambar Sedangkan spasial yaitu hal-hal yang berkenaan dengan ruang atau tempat Kecerdasan ini melibatkan kesadaran akan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan juga hubungan-hubungan di antara elemen-elemen tersebut Kecerdasan ini juga melibatkan kemampuan untuk melihat obyek dari berbagai sudut pandang Kecerdasan visual spasial Memungkinkan orang membayangkan bentuk-bentuk geometri atau tiga dimensi dengan lebih mudah Hal ini dikarenakan ia mampu mengamati dunia spasial secara akurat Dan mentransformasikan persepsi ini Termasuk di dalamnya adalah kapasitas untuk memvisualisasikan, menghadirkan visual dengan grafik atau ide spasial Dan juga untuk mengarahkan diri sendiri dalam ruang secara cepat Kecerdasan visual spasial dapat diartikan juga sebagai sebuah keterampilan model yang melihat secara deskriptif Bagaimana seseorang individu menggunakan kecerdasan mereka untuk memecahkan masalah dan menghasilkan bentuk profesi yang biasa dihasilkan Contohnya adalah pelukis, fotografer, desainer, arsitektur, navigator, pemahat, dan lain-lain Ad adalah kecerdasan kinestetik atau kecerdasan jasmani atau bisa disebut juga body smart Kecerdasan body smart atau gerak tubuh adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita secara terampil Untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi, keseimbangan, daya tahan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan Kemampuan seperti ini biasanya dimiliki oleh para atlet, aktor, pemahat, ahli bedah, atau seniman tari Para yang memiliki kecerdasan gerak tubuh dapat dengan mudah mengungkapkan diri dengan gerak tubuh Apa yang mereka pikirkan dan rasakan dengan mudah diekspresikan dengan gerakan tubuh mereka Dengan tarian, dengan ekspresi tubuh, atau yang lainnya Mereka juga dengan mudah dapat memainkan mimik, drama, dan peran Mereka dengan lihai melakukan gerakan tubuh dalam olahraga dengan segala macam variasinya Apakah ini kamu? Kelima adalah kecerdasan musikal Dari namanya sendiri, ini merupakan kecerdasan dalam bermusik Kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik Kecerdasan ini meliputi kemakaan terhadap ritme, melodi, trimmer, dari musik yang didengar Bagi mereka yang memiliki kecerdasan ini, dengan mudah belajar dan bermain musik Hal yang menonjol adalah mereka dapat mengungkapkan perasaan dan pemikirannya dalam bentuk musik Mereka dengan mudah mempelajari sesuatu bila dikaitkan dengan musik atau dalam lagu Kecerdasan jenis ini adalah bakat yang dimiliki oleh para musisi, komposer, perekayasa, rekaman Selanjutnya adalah kecerdasan nomor 6 Yaitu kecerdasan intrapersonal Kecerdasan intrapersonal atau cerdas diri adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri Serta kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri itu Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri Mampu memotivasi dirinya sendiri Dan juga dapat melakukan disiplin diri Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai, etika, dan moral Serta memiliki kesadaran tinggi akan gagasan-gagasannya Ya, sadar akan tujuan hidupnya Sehingga tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan pribadi Kecerdasan seperti ini biasanya dimiliki oleh para filosof, penyuluh agama, guru BK Serta kadang kalah pemimpin juga memiliki kecerdasan-kecerdasan ini Orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya mudah berkonsentrasi dengan baik Karena dapat mengatur perasaan dan emosinya sehingga kelihatan sangat tenang Apakah ini kamu? Nah, pengenalan akan dirinya sungguh sangat mendalam dan seimbang Keadaan sadaran spiritualitasnya juga sangat tinggi Orang tipe ini kebanyakan reflektif dan suka bekerja bersendirian Bahkan, kadang kalah mereka suka menyepi disendiri di tempat terasing Selanjutnya, kecerdasan nomor tujuh yaitu kecerdasan interpersonal Nah, berbeda dengan kecerdasan interpersonal Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan Intensi, motivasi, watak, temperament, serta gerakan tubuh orang lain Ingat, ini berkaitan dengan orang lain Secara umum, kecerdasan interpersonal berkaitan dengan kemampuan seorang Untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal tinggi Biasanya sangat mudah bekerja sama dengan orang lain Mudah berkomunikasi dengan orang lain Dan juga kebanyakan mereka peka terhadap teman Terhadap penderitaan orang lain Dan mudah berempati Yaitu mampu memahami dan merasakan perasaan orang saat berinteraksi dengan dirinya Banyak diantaranya Suka memberi masukan kepada teman, saudara, atau orang lainnya Hal ini bertujuan agar mereka maju Maka tidak jarang sekali dia berperan sebagai komunikator Sebagai fasilitator dalam pertemuan Atau dalam perbincangan masalah penting Dan mereka juga dengan mudah menjadi penggerak masa Karena kemampuan mendekati masa tersebut Nah kecerdasan jenis ini Biasanya dimiliki oleh para pemimpin Para guru Fasilitator Motivator Polisi Pemuka agama Dan penggerak masa Apakah ini tipe kamu? Dan selanjutnya yang terakhir adalah Kecerdasan naturalis Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali Membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap Apa yang dijumpai di alam maupun lingkungan Nah intinya adalah kemampuan manusia Untuk mengenali tanaman, hewan, dan bagian lain dari alam semesta Ia mampu melakukan pemilahan-pemilahan runut dalam dunia kealaman Dan menggunakan kemampuan ini secara produktif Misalnya berburu, bertani, penelitian biologi, atau yang lainnya Kecerdasan seperti ini Biasanya dimiliki oleh pencinta alam Para petani, pendaki gunung, biologis, dan lain sebagainya Nah demikianlah tadi 8 tipe kecerdasan dari kecerdasan majemuk Sebaiknya kamu mengenali diri kamu Kecerdasan apa yang kamu miliki Tapi kalau misalnya kamu kesulitan Silahkan kunjungi guru baik kamu Dan berkonsultasilah Terima kasih Guru baik Azamano TV akan segera kembali